Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua bertemu kembali bersama saya di channel Heisty Tutorial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara scan dokumen di Windows 10 namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya untuk melakukan scan pada Windows 10 silahkan hubungan USB printer ke komputer PC atau laptop kalian selanjutnya buka penutup printernya kemudian letakkan dokumen kalian pada printer dan pastikan bagian dokumen yang akan di scan posisinya berada di bawah dan jangan lupa power pada bagian printer kalian itu sudah kalian nyalakan kemudian kita beralih ke komputer untuk melakukan scan pada Windows 10 ada dua cara pertama menggunakan Windows Vax and Scan cara yang kedua dengan cara control panel nah disini saya akan mencoba cara yang pertama yaitu Windows Vax and Scan pertama pada pencarian Windows 10 ketikan Windows Vax and Scan kemudian enter setelah itu akan muncul tampilan seperti ini disini ada new scan dan new Vax kalian klik bagian new scan disini bisa kita lihat printer yang terdeteksi adalah printer HP Inject 310 kosong series kemudian kita setting profilnya menjadi dokumen kemudian untuk resultnya tidak usah kita rubah karena apa? karena model dari scan ini hanya satu yaitu flatback kemudian untuk formatnya kita pilih color jika kalian menginginkan hitam putih maka pilihlah grassicle kalau menginginkan berwarna kalian pilih color untuk file tipenya ubah sesuai dengan tipe yang diinginkan disini saya menginginkan GPX jika kalian menginginkan hasil skinnya PNG silahkan pilih PNG dan pastikan untuk resolusinya itu berada pada resolusi 300 agar hasilnya maksimal sebelum kita mulai scan kita juga bisa melakukan preview untuk melihat dokumen yang akan kita scan disini bisa kita lihat dokumen yang akan kita scan jika posisi dokumen kita sudah tepat kemudian klik scan kemudian bisa kita tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya oke jadi file dokumen sudah berhasil kita scan kemudian bisa kita save as dokumen ini kemudian bisa kita kasih nama misalkan saya kasih nama scan jadwal kemudian disini kita akan menyimpan dimana itu terserah kalian jadi misalkan saya akan menyimpan dokumen ini di bagian download kemudian jika sudah langsung saja kita save kemudian untuk melihatnya kita bisa ke Windows Explorer kita buka bagian download kemudian bisa kalian lihat disini sudah tersimpan file yang tadi kita kasih nama scan jadwal jika kalian ingin merubah nama bisa kalian klik kanan di bagian file ini kemudian kalian klik rename kemudian disini kalian bisa ketika nama apa yang akan kalian ganti misal disini saya akan mengganti dengan nama scan dokumen kemudian enter atau yes kemudian kalian bisa menyimpan dokumen ini atau memindahnya bisa kalian pindah ke data D data E atau di dokumen atau di bagian apa itu terserah kalian pada tahap ini kita telah berhasil melakukan scan dokumen pada Windows 10 mengembangkan Windows Facts and Scan oke kita close dulu kemudian cara yang kedua adalah scan Windows 10 dengan menggunakan control panel caranya di pencarian ketikan control panel kemudian disini akan muncul tampilan seperti ini selanjutnya klik hardware and sound kemudian pilih the fast end printer kemudian disini ada beberapa printer yang pernah tersambung ke komputer kita jadi karena yang saya gunakan HP INK 310 jadi caranya kita klik di bagian printer ini klik kanan kemudian kita klik start scan kemudian untuk profil kita ubah menjadi dokumen kemudian untuk resort ini tetap flatbed untuk color format ubah jadi color untuk file tipe nya sesuaikan dengan keinginan apakah menu gpx, bng, atau bnp saya pilih gpx dan untuk resolusi pastikan 300 untuk memastikan dokumen yang akan kita scan kita klik review jika dirasa dokumennya sudah tepat posisinya kita lanjut ke proses scan kemudian klik tombol scan tunggu proses scan sampai selesai jika sudah akan muncul tampilan seperti ini untuk name tag nya kita tuliskan misalkan scan dokumen kemudian jika sudah kita klik bagian import secara otomatis kita akan diarahkan ke folder dimana scan tersebut disimpan dan ini bisa kalian lihat dokumennya sudah berhasil kita scan jadi ini hasilnya pada tahap ini silahkan copy dan simpan di folder yang kalian inginkan kemudian kita close jadi itu cara scan dokumen pada windows 10 proses scan nya kalian bisa memilih apakah akan menggunakan windows fax and scan atau melalui control panel jadi cukup sekian tutorial kali ini cara scan dokumen di windows 10 jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan jangan lupa klik share, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax